Penyembuhannya juga nanti akan lebih lama Salah besar ya Kalau misalnya luka bakar itu langsung dioles-oles odol Atau oles-oles minyak Kencur, tidak buaya Atau dioles-oles kopi Sesat itu salah banget Kenapa? Karena hanya memperburuk kondisi luka Nambah kontamitan atau potensi infeksi Di luka itu akan menjadi lebih besar Penyembuhannya juga nanti akan lebih lama Jadi pertolongan pertamanya Yang pertama adalah Satu, jangan panik Keep calm Supaya bisa mikir, gue harus apa nih selanjutnya Kemudian yang kedua Lepaskan baju atau kain yang menempel di luka tersebut Lepaskan dulu, entah digunting, entah apa Kadang ikut melonyot juga seolah si kain-kainnya Yang ketiga, cuci dengan air mengalir Supaya untuk membersihkan Kontamitan aparan yang kotor Di luka tersebut Air mengalirnya harus air yang apa Nggak usah air zam-zam kok Itu cukup air keran aja yang ada di rumah Kemudian Tadi Jangan dikasih odol, minyak Atau lidah buaya Atau apapun itu Pokoknya cukup air mengalir aja Kan kulitnya mungkin rada-rada gosong Atau kisut gitu Jangan dikeletek Atau jangan diambil Biar aja dia nempel di situ Untuk Membantu Regenerasi kulit yang selanjutnya Jadi kulit yang gosong itu tetap dipertahankan Sampai nanti si lukanya memunculkan kulit baru Dan akhirnya nanti dia meletak sendiri Misalnya muncul pelentingan-pelentingan air atau bula Itu jangan dibiarkan meletus Disedot aja Pake sped 3cc Itu supaya kulit yang diatasnya itu Masih tetap bertahan Kalau misalnya dia dibiarin aja Lama-lama airnya makin banyak Kulitnya meletus Eh kulitnya hilang dong Padahal kita butuh kulit Yang memang ada Yang memang masih stay Untuk mempermudah dan Mempercepat penyembuhan luka bakarnya Nggak sakit dong Disedot pake sped pake suntikan itu Nggak sakit Karena itu kan yang diambil airnya Jadi jangan kena kulit sebrangnya gitu ya Nanti jadi dikubah Diambil air cair Disedot terusnya Kemudian yang terakhir Dioleskan salep bioplacenton Atau sulfadiazin atau burnazin Dan ditutup dengan sofratul Sofratul itu apa dok? Itu loh yang Apa kasar berjala-jala Yang ada gel-gel antibiotiknya Itu bagus Di rumah sih harusnya sedia ya Sedia salep luka bakar Bioplacenton Memang untuk regenerasi kulit Misalnya Lukanya geretnya lebih dalam lagi Salep namanya burnazin Itu salep sulfa Kalau bisa Sampai selama proses penyembuhannya Luka bakarnya jangan kena air Sampai kulit barunya tumbuh Biasanya Kalau kulit baru udah tumbuh Kulit yang lamanya Akan lepas sendiri Jadi gitu ya dok Penanganan luka bakar Iya Jadi nggak usah kasih yang macem-macem Dan yang paling penting Memang Perawatannya Karena penyembuhannya mungkin Agak lama Apalagi kalau luka bakarnya Agak dalam Kalau memang udah dalam banget Atau luas permukaannya Sampai Misalnya sekaki gitu ya Nggak apa-apa Bawa ke IGD aja Biar nanti ditangani oleh Dokter yang lebih mampu lagi Udah tau kan penanganan luka bakar Jangan lupa subscribe ya Tidak Terima kasih Terima kasih.